Don't cry slow man, don't in front of me, forget your dear if you can't... Arshi adalah musisian Nur Hermansyah alias Arshi. Makin gede emang makin gomoshinnya pemirsa. Di usian yang baru 6 tahun, Arshi kayaknya udah nuling bakat menyanyi Bunda Ashanti dan Ayah Anang. Abis manggun dacara syukuran pernikahan Aurel Atta, eh Arshi ketagihan nyanyi di panggung. Kali ini, Arshi nyanyi di panggung The Voice Kita Indonesia season 4 dan disiarkan langsung di stasiun televisi GTV. Bangga banget aku, aku tuh sempet kayak shock juga kayak dia bisa gak ya gitu. Tapi pertama kali dia menunjukkan dia nyanyi di acara Aurel Atta, yang tamunya juga banyak, dia pede. Tadi aku liat di panggung, kan dia selalu pengen banget nyanyi di panggung idol kan. Aku bilang Arshi gak bisa, itu kan orang gede. Pengen nyanyi di panggung idol sama juri-juri idol biar Ayah liat Arshi bangga. Aku bilang, akhirnya dapet tiba-tiba tiga hari sebelum ini, ditelepon lah. Mohon lah Arshi nyanyi gitu, nah tadinya gak bisa sendiri, harus sama Bundanya. Tapi kalo tau tadi aku cuma sebagai pemanis aja di atas ya, kayaknya aku juga mendingan dia nyanyi sendiri, kan gitu. Karena dia udah bisa, mungkin dari pihak The Voice nya pengennya ada akunya supaya dia gak grogi. Dan ternyata dia gak grogi, jadi nanti di lagu kedua dia sendiri aja, biar dia mulai menguasai. Pada berdiri loh, ngeliat Arshi nyanyi. Karena kan lagu itu memang lumayan sulit kan, kata-katanya juga sih susah, liriknya susah, dan gak ada napasnya tuh lagu kan bener-bener kayak susah gitu. Tapi dia bisa nyanyi untuk umur enam tahun lumayan lah, alhamdulillah gitu. Itu nanti prosesnya juga kan, mudah-mudahan dua tahun tiga tahun lagi dia bisa nyanyi dengan bagus gitu. Mudah-mudahan ini pengaku. Ya, udah pedi abis nyanyi duet lagu orang dewasa bareng Bunda Ashanti. Di lagu kedua, Arshi beneran loh nyanyi sendiri di atas panggung. Arshi nyanyiin lagu Pelangiku yang pernah ngetop dinyanyiin sama Sherina. Dada-dada kan, tapi alhamdulillah untuk, 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 aku sih bangga dengan untuk anak umur enam tahun. Pertama, pertama jangan, yang penting gak kalas dulu. Yang kedua dia ngerti nada. Yang ketiga dia pede. Itu dulu gitu, masalah teknik dan lain-lain tuh kan nanti berkembangnya waktu pasti akan, akan belajar. Ih, gumusin banget sih Arshi. Kayaknya, Arshi bener-bener mengwarisi bakat penyanyi Bunda Ashanti dan Ayah Anang ya. Arshi juga siap mengikuti hijau kakaknya, Aurel. Jadi penyanyi profesional nih. Kayaknya jiwa dia emang udah penyanyi ya gitu. Aku bilang, aduh beruntung Arshi dari kecil gini udah, udah bisa dapet support dari orang tua. Arshi tuh bisa, bisa kuat, bisa hebat karena support dan latihan dan lain-lain tuh kan bikin dia jadi lebih hebat. Selain Bunda Ashanti dan Ayah Anang yang mengenalkan dunia menyanyi, Arshi ternyata sangat mengidolakan kak Aurel alias kak Loli. Arshi ingin seperti kak Loli, yang setiap merilis single lagu, selalu trending di media sosial. Mimpi Arshi sudah terwujud. Aksinya nyanyi lagu snowman, sampe sekarang masih jadi trending nomor satu. Bangga. Kala loh lagu aku trendingnya empat, lagu dia trendingnya satu. Tuh, gitu hebat. Jadi bundanya bangga banget, keluarga bangga, ayahnya, kakak-kakaknya semua bangga. Tadi kak Loli juga minta video call sama dia. Dan bilang, dan lihat, dan bilang Arshi hebat gitu. Indu berlangiku datang lagi.